Lampung memang memiliki berbagai destinasi wisata pantai yang diincar wisatawan. Harga yang murah, lokasi terjangkau dan alam yang masih terjaga, membuat banyak wisatawan mengincar Lampung sebagai destinasi berlibur mereka. Dari Pahawang, saya melanjutkan perjalanan ke Telukiluan di Kabupaten Tanggamus. Telukiluan sedikit lebih lama populer karena atraksi wisata lautnya yang masih alami. Setiap pagi hari, puluhan kelompok ikan lumba-lumba menjadi persona tersendiri yang dapat dilihat langsung oleh wisatawan yang datang. Lokasi melihat lumba-lumba memang agak keluar dari Telukiluan. Untuk mencapainya, saya harus menyewa perahu kecil bercadik milik masyarakat desa Kiliwani yang sudah dikelola khusus untuk keperluan wisata. Kali ini kita akan find the job scene di Telukiluan. Biasanya memang banyak wisatawan kesini untuk mencari lumba-lumba yang selalu berenang di sekitar sini. Saya sudah bersama dengan? Pak Asat. Pak Asat, biasanya ini jam berapa sih untuk mencari lumba-lumba? Masalah jam itu, setiap jam itu ada. Terutama jam, terutama pagi, pagi, siang, sore itu ada. Oh, selalu berenang di sekitar sini? Ada berapa titik, Pak? Biasanya ada 4 titik. 4? Iya, 4 titik. Kelo yu, tengah sungkalik, terus tengah limau, dan kelo dua. Aku pengen banget untuk mencari lumba-lumba. Yuk! Wah, ternyata sudah ada beberapa perahu wisatawan lainnya yang juga tengah berkeliling. Ini hilang ke kita. Tiba-tiba, sekelompok lumba-lumba menampakkan diri di sekitar kami. Pergerakan sekelompok lumba-lumba ini amat cepat. Ke kanan dan ke kiri, bahkan terkadang berenang di bawah perahu kami. Cantik, cantik. Ah, cantiknya. Ini kita-kira, ini ke sini, ini ke sini. Senang sekali rasanya saya bertemu dengan lumba-lumba di alam bebas. Mereka yang tinggal berkelompok, seakan ingin berinteraksi dengan kami yang sangat ingin menemui mereka. Lokasi berikutnya yang sayang untuk dilewatkan jika Anda ke Telukiluan adalah Laguna Gayau. Pagi, Pak. Kita mau ke Laguna ini. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Awi. Pak Awi. Ini harus registrasi atau gimana? Harus registrasi? Iya, harus. Kita ber... Satu, dua, tiga, empat. Berempat. Untuk masuk ke Laguna, saya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan membayarkan tiket masuk yang nantinya akan digunakan untuk membangun prasarana menuju Laguna. Lihat saja, trek yang harus ditempuh tidaklah mudah. Meski tidak terlalu jauh, ketinggian yang cukup curam menjadi tantangan. Dan ini kita tetap trekking ke atas. Sebenarnya kalau di sini bisa naik ojek juga. Kalau di sini bisa naik ojek juga. Jalurnya cukup menantang tanjakan terus sampai Laguna. Mantap, mantap. Selain itu, beberapa titik jalan masih ada yang rusak dan cukup membahayakan. Perlu hati-hati ketika melewati jalan ini. Selamat datang di Laguna Gayau. Let's go. Dikit lagi. Namun alam yang masih asri, mengobati lelah kami yang berjalan menanjak ke Laguna. Saya dan Ninda tidak mau berlama-lama. Kami pun langsung menceburkan diri. Bernang santai di Laguna sungguh menyenangkan. Seakan memiliki kolam alam sendiri. Untungnya, saat ini ombak tidak terlalu deras. Sehingga cukup aman untuk kami berlama-lama bermain air. Perjalanan kami menikmati surga tersembunyi di Lampung, berakhir di Pulau Kelapa. Pulau ini masih sangat terjaga kealamiannya tanpa sentuhan tangan manusia. Pasir putih di pantai Pulau Kelapa. Hanya kami dan Pantai Putih Bersih yang berada di sini. Menikmati buah kelapa muda dan keindahan alam sentuhan tangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.